Ini untuk memotipasi mereka bertugas, ini kan bagian dari membutuhkan masyarakat Bapak-Bapak yang cerdas, yang bermartabat untuk budaya, dan anak-anak yang mempunyai alat terima momentum Ramadan, kita jadikan sempat untuk meningkatkan khalis masyarakat rahim dan menyiapkan informasi-informasi berdasarkan dengan pembangunan Bapak-Bapak. Mereka tidak hanya menjalankan tugas rutinnya, tapi ada fungsi. Kalau duduk mengajir, tidak hanya mengajar-mengajir, tapi memberikan anak-anak bagaimana melaksanakan sholat yang baik, memahami rukun Islam dan rukun Iman. Jadi dasar-dasar agama pada anak ini penting, baru bacaan-bacaan yang sering dipakai dalam sholat yang wajib dibacakan dan menghatamkan. Kalau anak-anak ini memahami, rampil, ini akan mempercaya diri anak-anak itu untuk beribadah. Bagi latihan buaya, kita juga akan memprogramkan untuk melatih bimbingan teknis bagi peserta latihan buaya yang di kota komunitas, maksudnya di pengurus masjid, supaya ada regenerasi, daripada yang meninggal tidak sulit mencari yang memadihkan, manfaatkan kamu. Terus posyandu juga sama, karena ini perannya penting juga bagi anak-anak balita dan lansia. Ini kualitas hidup bapak-bapak lansia ini lebih baik. Ya, umurnya boleh tua tapi masih produktif. Anak-anak yang masih sehat, tidak kurang gigi.